Lalu ditarik dengan paksa, api itu gak sakit Aduh Kanda, ikan itu memang untuk dijala, dipancing, dijadikan makanan untuk manusia, itu memang kondratnya Kanda tau Dinda, tapi haruskah Kanda yang mau mancing sendiri? Aduh pokoknya gak mau tau, pokoknya Kanda harus ngikutin kemauan Dinda Kalau Kanda tidak mau? Ya, Dinda akan sakit, Dinda akan kehilangan semangat, terus Dinda akan merasa bahwa Kanda tidak mencintai Dinda lagi Jadi? Ya mau gak mau, Kanda harus mancing, dan ingat, kalau misalnya Dinda makan yang hasil bukan pancingan Kanda, maka Dinda akan tau, Dinda nanti akan sakit, terus Dinda muntah Sebegitunya kamu Dinda Iya Dinda, tunggu Dinda Sampai Kanda dapat ikan yang Kanda pancing Apa tidak ada yang lain selain memancing? Tidak Enggiru mereka dapat ikan yang ada yang terhadap doon Dinda akan memancing, dan akan memancing, dan akan memancing, dan akan memancing ya Jangan langsung tarik Baginda, ikut saja gerak ikannya. Balikan arahku. Baginda, Baginda, Baginda. Baginda, jika narkisah itu bisa bicara. Adap, balikkan arahku. Atau aku akan merebutnya. Baginda, Baginda. Iya. Aaaaah! Iya! Wuhah! Iya! Terkutuk kau, Raja Ageng Karena kau telah mengambil paksaan aku Dan kau telah melukai aku Maka kau jangan kaget Jika kelak bayi yang dilahirkan istrimu adalah bayi ikan Tidak, tidak mungkin Kenapa? Kenapa semua harus menjadi korban gara-gara ikan ini? Sudah terlambat Walau bagaimanapun Aku harus membawa ikan ini pulau Ya sudah, kalian panggil penjaga yang lain dan angkat bareng-barengnya ada di dalam Baik, Baginda Baginda Makanya kalian panggil penjaga yang lain Baik, Baginda Tuh, kan ikannya dapat Kanda sendiri yang mancing Iya Kanda Kanda, apa yang terjadi? Ikan inilah penyebabnya Maksud Kanda? Lihat mereka Kanda, mereka kenapa? Sudah, nanti kita bicarakan di dalam Tapi Oh iya, ikannya mau diapakan? Digoreng aja Iya, digoreng Bibi, silahkan digoreng ya Baik, Dono Tanda, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tinda sungguh-sungguh ingin tahu Apa penyebab kedua pengawal itu meninggal Ikan itulah penyebabnya Hah? Apa? Ikan itu? Iya Tapi Ikan segenggap tangan itu mana mungkin bisa membunuh dua pengawal Induknya yang membunuh Dan sebelum ikan besar itu membunuh Dia mengucapkan kutukannya Terkutuk kau raja aku Karena kau tahu mengambil paksaan aku Maka kau jangan kaget Jika kelak bayi yang dilahirkan istrimu adalah bayi ikan Tidak Tidak mungkin Kenapa? Kenapa semua harus jadi korban gara-gara ikan ini? Jadi, benar Apa yang Dinda dengar ini, Kanda? Kedengarannya memang tidak masuk akal, Dinda Tapi kalau Dinda melihat sendiri kejadiannya Kanda yakin Dinda tidak akan mau memakan ikan itu Tidak Justru Kanda salah Dinda malah bangkin bernafsu ingin menggoreng ikan itu sendiri Iya Dinda 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 Bi Biar saya jenggoreng Bibi ngurusin kerjanya yang lain aja ya Baik, Nero Dorong, Dorong Ayo tekan terus, Dorong Dorong terus, Dorong Lampelah Lihat terus, Dorong Ya, ayo terus, Dorong Dari lagi, Dorong Dorong lagi, Dorong Sedikit lagi, Dorong Sedikit lagi, Dorong Ayo lagi Sedikit lagi, Dorong Iya Iya, terus, Dorong Ayo Ayo, sedikit lagi, Dorong Ayo, sedikit lagi, Dorong Mudah-mudahan Kutukan ikan itu tidak akan terjadi pada anak dan istriku Sedikit lagi, Dorong Ayo, Dorong Terus, Dorong Ayo, Dorong Iya Dorong, Dorong terus, Dorong terus, Dorong sedikit lagi, Dorong Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Anakku telah lahir Bayinya laki-laki Sehat dan gemuk Cakep lagi Aku mau lihat Selamat ya, Doro Iya, terima kasih, dokter Kalau gitu, saya permisi ya Iya, hati-hati, dokter Ini, Doro Ganteng, Doro Lucunya Bagaimana, dok? Selamat ya, Baginda Bayinya laki-laki Laki-laki? Iya Terima kasih, dok Iya Kanda Lihat, Kanda Bayinya cakep, ya Siapa dulu, ayahnya Apaan sih? Hati-hati, Kanda Iya Oh, iya Boleh nggak, Kanda, mengenongnya? Boleh Iya Ada apa, Kanda? Dinda Anak kita Coba lihat, Dinda Tidak 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 Oh, iya Oh, iya Oh, iya Hmm, iya Inikah takdir Darimu, oh Tuhan Inikah suratan Hambamu, oh Tuhan Kau ciptakan siang Kau ciptakan siang Oh, berganti malam Kadang bahagia Terkadang kecewa Inikah takdir Inikah takdir Darimu, oh Tuhan Bukan salah Bukan salah tadi Banik Hikmah Ikhlaskan semua Apa yang terjadi Karena semua itu Sudah kendahnya Inikah takdir darimu oh Tuhan Inikah suratan hambamu oh Tuhan Kau ciptakan siang oh berganti malam Kadang bahagia terkadang kecewa Inikah takdir darimu oh Tuhan Bukan salah takdir pahit yang kau rasa Dibalik semua oh tersimpan hikmah Ikhlaskan semua apa yang terjadi Karena semua itu sudah kenanya Inikah takdir darimu oh Tuhan Inikah suratan hambamu oh Tuhan Kau ciptakan siang oh berganti malam Kadang bahagia terkadang kecewa Inikah takdir darimu oh Tuhan 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 Pakan hujan segala lagi Tapi apapun yang terjadi kan ini harus ku buang Aku buang ikan ini ke kolam saja Iya, ke kolam saja Walaupun pangeran berwujud seperti ini, tapi tetap saja seorang pangeran Maafin Bibi, pangeran, Bibi buang pangeran ke tempat seperti ini Tapi pangeran jangan khawatir, Bibi akan datang setiap hari melihat pangeran Hah? Pangeran mendengar apa yang Bibi katakan? Pangeran, Bibi pulang dulu ya Nanti, Bibi kembali lagi Permisi pangeran Hei, aku masa Nah, sekarang aku yang menang Selamat kakak yang menang Ayo, ayo lagi Ayo terus, aku bisa kok Ayo, sudah-sudah Ayo, Denok, sudah saatnya tidur Papa juga mau istirahat ya Papa Papa tidur sama Ayu ya Tidur sama Ayu gimana? Ayu kan sudah besar Ayu ingin didongengin seperti dulu Terus kakak kamu itu bagaimana? Malam ini saja, Papa kan abis pergi jauh Masa Ayu nggak boleh tidur sama Papa? Misalnya Papa kamu Dino bisa kok sama Mama saja? Iya, sama Mama Abis papanya dimonopoli sama Ayu Eh, sayang Eh, eh Tunggu, tunggu Kok kamu ngomongnya gitu sih? Emang nyatanya begitu kan? Enggak, Ayu nggak monopoli Ayu nggak monopoli kan? Enggak, Pak Kalau Mbak Dino kiri Besok kan masih ada kesempatan Enggak perlu, Dino nggak iri kok Yuk, Ma Ayo, malam, Pak Tuh Kara-kara kamu Main iri-irian Biarin Dino kan memang kayak gitu, Pak Yaudah Yuk kita tidur Mama lihat sendiri kan Kalau Papa sayang sama Ayu Sabar, sayang Sabar Sabar sampai kapan, Ma Kapan Dino bisa ngerebut hati Papa Kalau Ayu begitu terus? Sudah hampir dua tahun Mama ikut sama Papa Tapi Dino merasa Tidak dapat perhatian dari Papa Perhatiannya sama Ayu terus Dino Ini mungkin bukan waktunya Ya, kita harus tahu diri Dino sih tahu diri, Ma Dino ini anak tiri Apa artinya kalau Dino tidak diakui sebagai anak Papa Mendingan Dino ikutin Papa yang dulu daripada yang sekarang Hei Kamu itu ngomong apa sih? Hah? Kok jadi gak coba begitu? Benar, Ma Dino lebih baik ikutin Papa yang dulu daripada yang sekarang Miskin tapi bahagia Cukup Dengar ya Jangan pernah sebut-sebut lagi nama Papa kamu Ya Mama cerai dari Papa kamu kenapa? Karena Mama gak mau miskin Gak mau menderita Papa kamu itu gak punya pekerjaan Iya, Ma Tapi Tapi, tapi cukup Mama nikah sama Papa tiri kamu Bukan karena cinta Tapi karena hartanya Mama ingin menguasai harta kekayaan Papa kamu Itu semua Mama lakukan cuma buat kamu, Dino Jadi ini semua buat Dino? Ya, iya Buat apa Mama susah payah menyingkirkan istri pertama Papa kamu? Sekarang kamu Mama menggagalkan semua rencana Mama cuma karena kamu gak sabar Menyingkirkan Mama Ayu maksud Mama? Iya Mama Ayu mati karena Mama Tolong Tolong Ayu Mama 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 kenapa? Mama kenapa? Mama Ayu Baru Mama Sakit Mama Mama sesak Mama Mama sakit, ayu Mama 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 kenapa? Ayo Mama Ayo Mama 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 bangun Mama 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 Bitalam Kalam Bangun Nyonya Mama bangun Nyonya Kenapa 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 Nyonya Nyonya Bangun Nyonya Bangun Nyonya Bangun 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 Jangan Tinggin Ayu Bangun Kita ada di kamar pavilion ketika terdengar teriakan Mama Ayu Dan tangisan Ayu Seingat Dino, Mama melarang Dino melihat apa yang terjadi Karena apa, Ma? Karena Mama sudah tahu Mama Ayu akan begitu Iya Tapi kata dokter, Mama Ayu meninggal karena kesedak tulang, Ma Apa boleh buat? Hanya dengan cara itulah, aku bisa menyingkirkan Mama Ayu dari papatrik kamu Tapi bukan Mama kan yang membuat Mama Ayu kesedak tulang? Tentu saja tidak Ilmu hitamlah yang membuat jadi seperti itu Ilmu hitam? Berarti Mama punya ilmu hitam? Shh Ini rahasia kita berdua Paham kamu? Paham, Ma Sudah, jangan tangan si Mama Terlalu, sudah Sudah Ada apa ini? Papa Mama Mama, pergi ke sana, Ma Mama, bangun, Ma Mama Mama Bangun, Ma Mama Mama, ayu ikut, Ma Mama Kenapa dengan istriku? Mama, jangan tinggal di Nariu Tapi berdua ada di Pak Feli Tiba-tiba sudah begini Coba yang jagain Ayu, Ma Mama Mama, ayu ikut Mama, jangan tinggain Ayu Bagi dokter, pelamuru Cepat Baik Mama 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 Ayu ikut Mama 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 takut sekali waktu dokter itu datang Mama takut Dia akan mengetahui kematian Mama Ayu tidak wajar Karena ulah nyanyi panggil Tapi akhirnya Mama lega Karena dokter mengatakan bahwa kematian Mama Ayu karena tersedak tulang yang menghambat pernafasannya Sampai sekarang Papa tidak tahu, Ma Kalau itu perbuatan Mama Tidak Papa diri kamu tidak tahu Karena itu Mama akan melakukan ilmu ini sekali lagi Untuk apa lagi, Ma? Untuk menguasai harta kekayaan Papa diri kamu Papa tahu Kamu mau tidur sama Papa pasti cuma alasan kamu saja supaya bisa ngomong sama Papa Ya kan? Kok Papa tahu? Ya tahu dong, kan kamu anak Papa Memangnya kenapa? Papa enggak marah kan kalau Ayu cerita apa adanya? Ya enggak lah Kamu mau cerita apa? Ini mengenai Mama dan Deno, Pa Memangnya kenapa? Kan mereka sangat baik sama kamu Iya memang mereka sangat baik padaku Kalau Papa di rumah Tapi kalau tidak Kalau tidak memangnya kenapa? Benar Papa enggak marah kalau Ayu cerita apa adanya tentang mereka Benar Papa enggak akan marah Ayu enggak berani, Pa Papa pasti akan marah sama Ayu Papa kan sangat mencintai Mama dan Deno Hehehe Ayu Kamu dengar baik-baik ya Memang Papa sudah menikah dengan Mama dan Deno Dan kamu sudah jadi saudara dengan Deno karena itu Tapi Papa mau mendengarkan semua cerita kamu untuk kebaikan kamu Hmm Mereka jahat sama kamu kalau Papa enggak ada Iya, Pa Papa masih ingatkan mengenai pandangan Papa tentang Ayu dan Deno ketika sarapan pagi Papa ingat Papa ingat Bahkan Papa memuji kerukunan kamu dan Deno Dan Papa yakin kalau Papa tinggal kalian akan baik-baik saja Ya karena itu Papa berani tinggalkan kamu keluar kota Setelah Papa pergi Mereka langsung berubah 180 derajat, Pa Ayo semuanya masuk Iya, Ma Denok Iya, Ma Ayo mana? Di luar, Ma Kenapa enggak ikut masuk? Ngeliatin Papa terus Ya ampun, ngeliatin Papa terus Cepat, sekarang kamu suruh masuk Cepetan panggil Mama kok marah sama Deno Aduh, maaf sayang ya Mama bukan marah sama Denok Mama marah sama Ayu Sekarang kamu cepat panggil dia Ayo cepat Iya, Ma Cepat, 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 cepat Aduh Hah, disuruh masuk sama Mama Disuruh masuk? Iya, disuruh masuk Susah banget sih Disuruh masuk aja susah Kok bawa Deno marahin Ayu? Bagaimana enggak marah? Papa kamu sudah pergi, kamu masih aja di luar Mobilnya masih kelihatan, Ma Kecil-kecil lu pinter bikin alasan ya? Benar, Ma Lagi pulang, Mama Ayu Tidak pernah melarang Ayu Berdiri lama di luar Kalau Papa mau pergi Apa kamu bilang? Hah? Eh, ngomong apa barusan? Ampun, Ma Ngomong apa barusan? Hah? Mama kamu itu sayang Bukan yang udah mati Mama Eh, awas kamu ya Kalau sampai kamu ngomongin Mama kamu yang sudah mati Papa pasti marah Kalau Papa tahu Mama jadi gelap begini Eh, diam Masuk, Masuk, Masuk Ayu akan adukan pada Papa nanti Berani kamu adukan saya ke Papa kamu? Sebelum kamu ngadu, saya duluan yang akan ngadu Saya akan bilang, setelah Papa kamu pergi, kamu jadi sok kuasa di sini Biar aja nanti Dengar baik-baik Denok Iya, Ma Bacakan tugas-tugasnya Siap, Ma Satu Ayu harus bangun pagi jam lima Langsung nyapu Ngepel Dan menyiapkan sarapan pagi buat Mama dan Denok Itu kan pekerjaan pembantu Pembantu sudah ada pekerjaan lain Kamu jangan potong kalimatnya Dua, cuci Papa kan udah gaji tukang cuci Tukang cuci sudah saya pecat Papa pasti akan marah Tukang cuci itu kan Sudah bekerja di sini sejak Ayu masih bayi, Ma Eh, saya tidak peduli Mulai detik ini, kamu jadi tukang cuci saya Dan, urusan dapur jadi tanggung jawab kamu Kan sudah ada juru masak, Ma Juru masak itu kan bayarnya mahal Mendingan uangnya buat Mama Mama pelit Eh, anak ini, apa kamu bilang? Berani kamu ngomong begitu lagi, aku tampar mulut kamu nanti Sekarang lakukan tugasmu Sakit, Ma Sakit, Ma Keterlaluan Berani-beraninya dia memperlakukan anakku seperti itu Kenapa kamu bercerita sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Ayu takut, Pa Benar-benar kelewatan Pada saat itulah Ayu dijadikan pembantu Ayu dihajar, Ayu dihina, Pa Ayu Papa sudah sering tinggalkan Ayu Bahkan dalam setahun itu bisa Tiga sampai enam kali Dan setiap kali Papa pergi Lamanya itu bisa sampai tiga bulan, enam bulan Tapi kenapa anehnya Setiap kali Papa pulang Kalian kelihatannya baik-baik saja Dan Kamu sepertinya Tidak melakukan apapun seperti yang kamu katakan tadi Begitulah, Pa Begitu Papa pulang Mama Deno dan Deno Mengembalikan barang-barang Ayu yang Ayu kerjakan Ayu dan Deno harus kembali baik lagi Dan melupakan Kelakuan buruk yang Mama Deno atau Deno lakukan, Pa Benar-benar keterlaluan Terlalu Tidak 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 Ada apa, Ma? Sepertinya Ayu Berani mengadu Perlakuan kita pada Papa Pasti Papa akan marah sama kita, Ma Kalau kita diusir dari rumah ini Bagaimana, Ma? Apa yang harus kita lakukan? Kamu gak usah khawatir Mama akan buat Papa tidak berdaya Masa, Ma Sekarang kamu tidur Ayo cepat tidur Iya, Ma Eh? Siapa yang suruh kamu tidur di situ? Terus di mana, Ma? Ya, sana di kamar kamu Eh, i-i-iya, Ma Eh, cepat, sana Beri aku jalan Beri aku jalan Agar bisa memuasai Panusa Dewa Aku tidak akan membunuh dia Karena aku membutuhkan dia hidup-hidup Beri aku jalan Agar dia menurut dia Pakmuanku Tepat diżyć Tepat di Hendons TV Papa kau ngebangunin Ayu Ayu tidurnya nyenyak sekali Tapi Ayu kan juga harus bangun, Pak Kalau Ayu masih ngantuk, Ayu tidur lagi aja Tapi nanti Mama marah kalau Ayu bangunnya kesiangan Nanti Ayu diguyur air Diguyur air? Iya Yaudah, Ayu tenang saja, teruskan tidurnya Biar Papa bisa bicarain masalah ini sama Mama Tapi Ayu takut, Pak Tidak akan terjadi apa-apa, ya? Iya, Pak, iya Ayu, Ayu jangan keluar dulu sebelum dipanggil sama Papa, ya? Iya, Pak Bagus, ya? Jadi semalam suntuk Papa tidur di kamar Ayu? Iya Aku ketiduran, memangnya tidak boleh Ketiduran? Ketiduran atau hanyut sama aduan Ayu tentang aku dan Denok? Bagus, ternyata kamu sudah tahu Memang itu yang ingin aku bicarakan Rasul? Papa, Papa kenapa, Ma? Ipah, pam Asafiroh rajin Papa, bangun, Pak Kiru bangun, Pak Bila bangun, Pak Would ICuNagat? cose which are you Bangun, Pak Orang antaraอน daripada Haza o' Wit Takah begini Papa, bangun Pas Bangun, Pak Si Papa Apa 500 Papa Papa Ayo masuk Baringkan Hati-hati Awas tangannya Baringkan Mah, ada Ayu sama Wibi ikut masuk Bagaimana nih? Hei keluar ya, jangan masuk semua Tapi Ayu ingin melihat keadaan Bapak, Mah Kamu disini cuma mengganggu aja Ayo keluar, dia nak bawa dia keluar Tapi Ayu gak mau keluar Memangnya kamu bisa bantuin Bapak Ayo Mama keluar Ayo Mama keluar Ayo pusing Aku gak mau Aku gak mau Ayo keluar dulu, Bapak kan lagi diobati Ayo khawatir sama Bapak Kenapa khawatir, Non? Bagaimana kalau ada Bapak dengan Bapak? Kita berdoa aja ya, Non Agar tidak jadi apa-apa dengan Bapak, Non Tapi Ayu gak mau tinggalkan Bapak Sekarang Non tenang aja ya, Bibi ambil air putih Agar Non tenang ya Bapak, Bapak gak mau tinggalkan Ayu Bapak Tunduk Tunduklah pada apa yang kuperintahkan Manutlah pada apa yang aku gariskan Bapak, 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 Bapak Tunduklah di neresta Hanya pada akulah kamu tunduk Hanya aku yang ada di dalam hatimu Hanya aku Hanya aku yang ada di dalam pikiran 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 Pak, bangun, Pak Ada apa ini, Ma? Bapak tadi jatuh dari tangga Kebentur kepalanya Tapi Mama sudah obati, kok Mama, Bapak! Aduh, Nonayu sakit Nonayu mau usah ke Pak Sabar, Non Bapak! Itu suara Ayu Itu suara Ayu Bapak! Bapak! Sebentar, Ma Sebentar! Bapak! 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 Bukan aku loh, Ma Tapi aku sudah melarang Ayunya saja yang ngetuk pintu Gak apa-apa Mama sudah selesai, kok Nonayu Ma, bagaimana keadaan Papa? Udah sadar? Lihat aja Papa Ayu? Iya, ini Ayu Papa gak apa-apa, kan? Enggak Gak apa-apa Papa gak sakit? Enggak Papa abis jatuh dari tangga Terus berdarah Papa gak apa-apa? Ma Kok Papa jadi begitu? Begitu bagaimana? Iya Kok jawabnya gak apa-apa terus? Ya Memang karena Papa kamu gak kenapa-napa kok Papa gak apa-apa, kan? Enggak Gak apa-apa Kamu denger sendiri, kan? Papa harus dibawa ke dokter, Ma Ayu takut kalau Papa kenapa-napa Enggak Papa gak perlu dibawa ke dokter Biar Mama yang urus Papa kamu Papa gak perlu ke dokter, kan? Papa gak perlu ke dokter Kamu denger sendiri, kan? Kalian juga denger, kan? Sekarang kalian keluar dari kamar ini Biar Papa bisa istirahat Ayo cepat Tapi, Ma Ayu Apa Mama harus suruh Papa yang ngomong sama kamu Supaya kamu keluar? Iya Pa, kasih pengertian sama anak kamu Keluar, Ayu Pa Keluar Non Non, Ayu Coba tawarkan sesuatu, Papa Kamu apa? Iya, Ma Papa Mau dibuatkan teh manis? Mau Bentar ya, Pa Sebentar lagi Akulah yang akan menjadi penguasa rumah ini Papa sekarang udah berubah Ayo sabar Ayo sabar Non Sabar lah, Non Sabar Selama ini Papa gak pernah bentak Ayu Tapi tadi Papa bentak Ayu Bahkan mengusir Ayu Padahal Papa udah jalan sama Ayu Ingin negur Mama Negur Mama apa, Non? Perlakuan Mama pada Ayu Selama Papa tidak ada di rumah Oh, gara-gara itu kali, Non Mama jadi begitu Gara-gara itu bagaimana, Bi? Gara-gara Mama tahu kalau Non akan ngadu pada Papa Makanya Mama ngerjain Papa Maksud, Bibi? Non, Mama itu punya ilmu hitam Jadi siapa saja bisa dikerjain dengan ilmu hitamnya, Non Benar, Bi Bibi tidak asal ngomong, Non Tapi Bibi pernah tidak sengaja melihat Mama komat kamit membaca mantra di kamarnya, Non Bibi melihatnya sendiri Bibi tidak bohong, kan? Ini memang baru dugaan, Non Tapi bagaimana mungkin Papa bisa berubah begitu kalau bukan karena ulah Mama, Non Tapi mudah-mudahan kejurigaan Bibi salah, Non Kita tunggu saja sampai semuanya tenang Siapa tahu kalau semuanya sudah tenang, Non bisa masuk ke kamar lagi dan bertemu dengan Papa Ya, hmm Ya, Non? Loh, kok tidak dihabiskan? Aku sudah kenyang Sudah Oh ya, aku ke dalam dulu ya Ya Bi, tolong beresin semuanya ya Baik, Nur Putri Masih banyak sisanya Aku kasih ke pangeran ikan aja Ikan 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 Bibi bawa rati Ikan Loh, kok tidak muncul-muncul Kemana dia ya? Atau jangan-jangan Tidak Tidak Pasti belum mati Pasti pangeran masih ada Ikan Ikan Kemana dia ya Aku ingat, aku ingat Pangeran Pangeran Ini Bibi datang, pangeran Pangeran Apa kabar, pangeran? Ini Bibi Bawa rati Iya Ini untuk pangeran Makan ya pangeran ya Ini untuk pangeran B Bibi 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 Doro Putri Aduh Bibi Maaf pangeran ya Bibi Dipanggil Doro Putri Bibi Kau ada yang perlu disiram Maklum Doro Di taman belakang itu Kurang banyak yang memperhatikan Benar Kamu ngurusin bunga-bunga Hmm? Iya Doro Yaudah 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 Tunggu di situ Ma 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 Buka pintunya ma Gak bisa Bibi Gak bisa Maaf ya Kenapa? Karena udah begitu perjanjiannya Perjanjian apa? Bibi ini kok jadi perlu pakai gitu sih? Non 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 Ayu Non Non Ayu Bibi ini Bibi ini ya? Iya Non Tolong buka pintunya Non Ada apa Bi? Non Jurangan Jurangan Ada apa dengan Papa? Jurangan dibawa paksa Mama ke pavilion Non Bibi melihatnya sendiri Iya Bibi melihatnya dari dapur Non Ayo kita lihat Iya Non Ayo Papa merasa tidak membuat perjanjian Papa sama Mama Sini Di depan anakmu Denok ini Kamu bikin perjanjian sama saya Perjanjian apa Ma? Ayo Kamu sudah bacakan surat pernyataan itu? Iya Ma Surat ini Tidak bisa diganggugat Ini dibuat oleh Papa kamu Tanpa paksaan dari siapapun Sehat jasmani Dan rohani Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di rumah ini Ayu Ingat itu Sabar ya Non Sabar Mari kita ke pavilion Berhasil Berhasil Ma Bunda 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 Pangeran ingin bertemu sama Bunda Bunda, ke kolomlah Pangeran ingin ketemu Tanda Kanda Kanda, bangun Dinda, ada apa sih Dinda? Kanda, ada suara aneh yang manggil-manggil Dinda terus Dinda takut Mana suara anehnya? Bunda, ke kolomlah Pangeran ingin bertemu Dia manggil-manggil terus Kanda Dinda, bentar Itu Pasti di kolom Pangeran di kolom, ayah-ayah Suara aneh itu terus memanggil Dinda Dinda jadi takut Ya sudah, ayo ke sana Ya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku adalah anak laki-lakimu, bunda. Tidak. Ini tidak mungkin. Akulah anak yang bunda buang itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Kamu bukan anakku. Kamu bukan anakku. Bibi yang menaruhku di kolam ini, bunda. Dia yang menyelamatkan hidupku. Tidak. 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 Tidak mungkin. Kau terimalah hukumanmu karena telah membuang anak kandungmu sendiri. Tidak. 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 Kandah. Menurut ikan yang mengaku anak kita, bisayam yang telah membuangnya ke kolam belakang. Iya. Mimpi ya tetap mimpi, Dinda. Itu bukan tidur. Sudah. Tapi, Kandah. Kandah. Dinda. Dinda. Dinda, tunggu. Dinda, tunggu. Tuh, Kandah. Dinda tuh sering banget mimpi kayak gini. Dinda takut kalau emang bener bisayam yang ngebuangnya. Dia bisa aja buang ke sungai atau kemanapun dia mau. Iya, kan? Yaudah. Kalau gitu apa yang Dinda inginkan? Dinda penasaran. Dinda mau ke sana. Dinda mau ke kolam. Kapan? Sekarang. Sekarang? Iya, sekarang. Dinda penasaran. Ini keberapa, Dinda? Iya, tapi kan kalau sekarang lebih baik. Nggak ada saksi. Ayo dong, Kandah. Tapi... Ayo, udah. Kalau kan ada gak mau, Dinda sendiri. Dinda. Dinda. Tenang, Pangeran. Tenang. Jangan teriak-teriak begitu. Nanti didengar orang. Tenang, ya, Pangeran, ya. Tenang. Kan ada bibi. Ada apa, Kandah? Sepian, Bi. Coba lihat. Aku sangat merindukan mereka. Aduh, sabar ya, Pangeran, ya. Suatu waktu, Baginda Raja dan Permaisuri pasti mengakui Pangeran sebagai putranya. Percaya sama bibi, ya. Rasanya aku sudah tidak tahan ingin bertemu mereka, Bi. Kandah, ikan itu bisa bicara, Kandah. Iya. Kandah, Kandah. Eh, shh. Tenang, Kandah. Tenang, ya. Kenapa? Kita lihat dulu. Iya. Iya. Jangan takut, Bi. Inilah wujudku yang sebenarnya. Pangeran? Iya. Ini Pangeran? Iya, Bi. Benar dugaan, Bibi. Sejak kamu lahir, Bibi menyangka kamu akan sedampan dan segagang ini, Pangeran. Tapi, Bi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orangtuaku tidak mau mengakui aku ini sebagai anaknya? Apa salahku? Apa salahku, Bi? Kandah, anak kita tampan, ya? Iya, memang tampan. Tapi walau bagaimanapun, dia tetap rasa ekor ikan. Apapun kata Kandah, aku tidak peduli. Bagaimanapun dia darah daging kita, Kandah. Aku tidak sabar ingin memeluknya. Dinda. Jadi dulu itu, waktu Pangeran lahir, tiba-tiba saja wujud Pangeran berubah menjadi ikan. Begitu, Pangeran. Anakku. Ibuku. Iya. Bunda. Anakku. Sini, nak. Bolehkah Ibu memelukmu? Bunda. Maafkan, Ibu, nak. Maafkan, Ibu. Iya, Bunda. Aku mengerti. Ibu tidak tahu kenapa semua ini bisa jadi begini. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan, Ibu, ya, nak. Tapi aku sudah senang, Bunda. Karena Bunda sudah memengakui aku sebagai anak Bunda. Iya. Terima kasih, Bunda. Maafin, Ibu, ya, sayang. Bik. Terima kasih, ya. Selama ini telah merawat anakku. Saya juga ikut mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena bimbing. Mungkin saya tidak akan bertemu dengan anak saya. Itu ayah, Bunda. Iya, nak. Ini ayahmu. Izinkan ayah memelukmu, anakku. Kamu adalah anakku. Anakku. Pangeran itu adalah kita. Iya, anak kita. Sukurlah, kita sudah bertemu dengannya. Akhirnya, pangeran diakui juga sebagai putra mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ayu. 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 Di mana kamu? Ayu. Juragan. 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 Non-ayu kan di rumah besar Juragan. Lagi ngurus nuruputri dan non-denok. Ia, aku lupa. Kasian ayu. Dari kecil hidupnya sudah menderita. Iya, Juragan. Ini sudah tahun ke-9. Lang ayu diberlakukan seperti itu oleh nuruputri dan non-denok. Ini semua karak salahanku. Sampai kapan penderitaan Juragan dan non-ayu berakhir, ya? Entahlah, Mina. Aku tidak berdaya. Kenapa penyakit aneh ini semakin lama, semakin merongrong? Sebaiknya Juragan tidak minum lagi jamu puatan nuruputri, ya? Gimana bisa? Setiap minum ditungguin terus. Kalian ngomongin aku, ya? Nih, minum. Aku harus masih minum ini. Ya iyalah. Mau sembuh nggak? Ayo cepetan minum. Tapi kayaknya nggak ada perubahan. Sekarang minum. Ayo cepet minum. Iya, iya, Ma. Ayo! Iya, iya. Bagus. Ma, Ayu mana? Ayu. Ayu itu lagi nyapu, ngepel, sesudah itu harus masak. Ngapain tanya-tanya Ayu segala? Terus aku... Kalau kamu perlu sesuatu, sama minah aja. Ma! Tunggu! Sudah, Juragan. Sudah. Heran. Kenapa aku kalah terus? Jamu, Juragan. Jamu yang membuat Juragan menjadi lemah dan kalah terus. Sekarang Juragan istirahat, ya? Yuk, mari. Dora! 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 Aduh, gawat, Dora! Gawat! Aduh! Pangeran! Jadi ada apa sih bikin kaget aja? Pangeran, Dora! Pangeran! Nggak ada apa dengan pangeran! Pangeran nggak mau diajak bicara! Aduh! Saya nggak tahu, Dora. Saya udah bujuk pangeran supaya mau bicara, tapi pangeran tetap di maja. Aduh! Malah dia muter-muter di kolam, sampai air kolam itu menjadi keruh. Aduh! Ada apa ya? Wala! Kenapa ikannya pada ngamuk, ya? Mudar-mudar lagi. Dora! Ngapain kamu di sini? Bukankah kamu saya suruh ngurusin taman belakang? Itu, Dora. Saya disuruh Mbak Sayam untuk jagain kolam ini. Padahal, ikannya nggak akan kemana-mana, kan, Dora? Yaudah, sana-sana pergi! Baik, Dora. Pergi! Pergi, sana-pergi! Anakku! Ini ibu, sayang! Ada apa, sayang? Bunda, pindahkan saya dari tempat ini, bunda. Tapi kamu pindah ke mana, nak? Ke tempat yang luas dan bersih seperti kolam di dalam puri. Tapi, di dalam puri tidak ada kolam sebagus ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Aduh, bagaimana, Bi? Itu lho. Di kolam renang, Doro. Kolam renang juga mau. Tapi, kolam renang itu bukan untuk ikan, nak. Saya bukan ikan, bunda. Saya manusia. Ya, ya, ya. Nanti ibu pindahkan kamu. Tapi ibu harus bicara pada ayahmu dulu, ya? Kenapa mesti dibicarakan dengan ayah anda dulu? Karena semua di puri ini mengikuti aturannya. Dan kita harus mengikuti semua perintahnya. Aku nggak peduli. Anakku! 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 Tidak! Tidak bisa, Dinda. Berarti kanda tidak menyayanginya. Salah, Dinda bilang kalau kanda tidak menyayanginya. Justru karena kanda sangat menyayanginya, kanda tidak setuju kalau dia tinggal di kolam renang. Apa alasan kanda, hah? Dia itu ikan, Dinda. Dia hanya bisa hidup di dalam air yang bersih, bukan di kolam renang. Kanda, dia itu bukan ikan. Siapa bilang dia bukan ikan? Dia sendiri yang mengatakannya. Dia merasa kalau dirinya itu manusia. Dan dia akan sangat marah dan tersinggung jika kita sebagai orang tuanya ikut-ikutan menggolongkannya dengan ikan, kanda. Dinda. Hah? Dia hanya bisa hidup di dalam air. Di luar itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kanda, dia itu putra kita yang malang karena kutukan. Dia merasa yakin kalau dirinya itu manusia. Sama seperti kita, kanda. Baiklah, kalau dia punya keyakinan seperti itu. Tapi bagi saya, tidak. Dan bilang sama dia, bahwa dia itu ikan. Siapapun yang melihat dia, dia bukan manusia. Dinda gak sampai hati mengatakannya, kanda. Hei, luarlah kamu. Ayo, Handa. Aku harap kamu sadar, anakku. Sadar mengenai apa, ya, Handa? Sadar bahwa diri kamu itu ikan. Ayah tidak melihat kalau saya ini manusia. Ayah tahu, tapi kamu itu bukan manusia. Tapi kamu itu... Terserah ayah mau bilang saya ikan atau yang lainnya. Tapi yang pasti, saya tidak mau hidup di tempat yang kotor seperti ini. Saya mau tempat yang bersih. Boleh. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu manusia yang hidup di daratan dan bukan di dalam air seperti ini. Baik, akan saya buktikan. Tanda, Tanda, Tanda. Haruskah dia membuktikan apa yang Tanda inginkan, ya? Anakku, Anakku. Tanda, Tanda tolong dia. Tolong anakku, Tanda. Anak kita, Tanda. Cepat tolong dia, Tanda. Tolong. Saya tidak bisa bernafas. Tolong, sakit. Tolong saya. Tolong, Tanda. 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 Anakku. Tanda, cepatkan, Tanda. Hati-hati. Tanda. 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 Terima kasih, Tanda. Tanda pikirkan, Tanda tega melihat anak kita sekarang di daratan seperti itu. Tidak. Anakku. Semoga ada orang yang bisa membebaskanmu dari kutukan ini. Doro. Doro. Doro, udah ya, Doro. Kita pulang ya, Doro, ya. Enggak, Bi. Enggak. Saya masih pengen di sini. Saya masih pengen temenin anak saya, Bi. Sabar, Doro. Sabar. Kepulkan doa, doa aku, apa yang bina ini, sudah banyak air mata, karena kesedihanmu, tak tahan lagi. Oh, Tuhan ku selamatkan, selamatkan anak. Semoga ada akhirnya berderitaan ini, diriku hampir tak mampu. Semoga berakhir, tak tahan lagi. Oh, Tuhan ku selamatkan, selamatkan anak. 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 Ayu? Non? Non, ayu? Non, ayu? Ayu? Non, bangun, Non. Ayu bangun. Kamu kenapa, Ayu? Ayu? Kenapa, Yabi? Non? Ayu? Non ayu bangun, Non. Siapa kamu? Dan di mana Ayu berada? Ah! Berpeganganlah Ayu. Ayu berada di langit? Iya. Dan Ayu menapak di awan? Iya. Lihat kita disambut oleh bintang-bintang. Dan disambut sendiri oleh sang bulan. Wow. Indah sekali. Maukah kau aku ajak ke sana, Ayu? Ke bulan? Iya. Kenapa tidak? Ayo kalau begitu. Jangan! Ada apa, Non? Ah! 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 Kamu kenapa, Nak? Berarti Ayu cuma mimpi. Mimpi apa, Non? Ah! 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 Kan CABA, cockata orang ! Mudah-mudahan saja mimpi Non Ayu jadi kenyataan Juragan. Ya. Sudah, kamu tidak susah sedikit itu. Kelihatannya kamu masih capek. Gimana kalau kamu terusin tidur kamu? Biar ditemuiin sama Mina. Iya, yuk. Ada, tapi. Kalian mau tahu aja. Aduh, kamu jangan lakati. Maaf, Dara. Dara, ada kabar gembira. Kabar gembira apa, ya, Mbak? Kabar gembirnya dari pangeran, Dara. Pangeran? Masuk sama apa? Aduh, tangan gak mau bilang sama saya. Tapi katanya mau nyampaikan langsung sama Andara Putri. Sudah, ayo ke sana. Kabar baik apa, anakku? Bunda? Ada apa? Semalam, Ananda bermimpi, Bunda. Dalam mimpi itu, Nanda menikah dengan seorang gadis. Karena gadis cantik yang tulus mencintai Nanda itulah. Makanya kutukan Nanda berakhir, Bunda. Nanda berubah menjadi wujud Nanda yang sebenarnya. Mimpi itu harus dijalani, Bunda. Oh, jadi, maksud Ananda, jika ada seorang gadis yang mencintai Ananda dengan tulus, maka kutukan itu akan berakhir? Iya, Bunda. Nanda ingin menikahi gadis itu. Keterlaluan. Anak tidak tahu diri. Mana mungkin dia menikah? Dan gadis mana yang mau menikah dengan dia? Kanda, pangeran tidak asal bicara. Anak kita bicara menurutnya mimpi itu harus kita ikuti. Tapi kenapa kita harus mengikuti mimpi itu? Kanda, mimpi pangeran itu alamat baik. Siapa tahu dengan menikahinya dia bisa berubah menjadi apa yang kita ikutkan? Iya, tapi siapa yang mau menikah dengan dia? Kanda, kalau misalnya kita tawarkan sejumlah uang, siapa yang nggak mau? Oke, kalau ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau, maka ketahuanlah kalau kita punya anak seekor ikan. Kanda nggak usah malu. Nanti biar Dinda yang datangi satu persatu keluarga yang memiliki anak gadis. Dan Kanda tidak perlu malu, karena akan dilakukan secara tertutup. Kalau Kanda tidak mau? Berarti Kanda menghancurkan harapan anak kita. Kanda! 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 Sudah sekian keluarga, sekian rumah yang kita datangi, tapi satu pun tidak ada yang berhasil. Semoga ini keluarga terakhir yang menjadi harapan. Berdoa ya, Bih. Semoga kita berhasil. Iya, Doro. Silahkan. Jadi, Nyonya benar akan memberikan uang ini pada saya kalau saya merelakan anak saya menikah dengan ikan? Iya, Bu. Terus terang, saya tertarik dengan uang ini. Ijinkan saya bicara dengan anak saya sebentarnya, ya. Silahkan. Danop! Ih, bagaimana sih kamu nih? Pokoknya aku nggak mau, aku nggak mau jadi istrinya ikan. Bukannya begitu, Mama mau ngomong. Berapapun bayarannya, mau bermilyar-milyar sekalipun, aku nggak mau jadi istrinya ikan. Ih, kamu nih. Denop! Sebentar, Nyonya. Denop! Denop! Ih, kamu gimana sih aku jadi bolong bagi itu sih? Eh, Mama ini memang mau sama uangnya. Tapi yang Mama mau kawinkan sama ikan itu bukan kamu. Tapi si Ayu. Jadi, bukan aku yang mau nikah. Ya kalau gitu aku setuju dong, Ma. Kita bisa dapetin uangnya, terus yang nikah sama ikan itu si Ayu. Itu baru benar. Ayu mana? Lagi masak di dapur. Cepat sekarang juga kamu panggil. Suruh ke kamar Mama, biar Mama dan Dani sampai cantik. Masalah cip-cip. Cepetan. Uang, uang dan uang. Ayo ikut. Ih, ayo kan lagi masak. Nggak ada urusan. Kamu itu dipanggil sama Mama. Ih, sakit, Mak. Nggak usah tanya-tanya. Bagus. Bagus. Denok, denok. Pakai ini bagus, Kak? Bagus. Ih, cocok, cocok. Sekarang kamu ganti pakai baju ini, ya. Sebenarnya Ayu mau diapain sih, Ma. Dasar, Nenek. Gim aja, ginyim. Ginyim. Cepat pakai ini. Ayo cepet. Cepetan dong, ganti bajunya. Jangan ganti baju, ya. Nggak mau. Kamu ganti baju? Teranjang aja kalau gitu. Ayo cepet. Ih, cepetan dong. Ih, cepet. Ah, ini aneh. Eh, kamu nanti lihat temunya, ya. Oh, iya. Iya, Ma. Bi. Bi, Bi. Iya, Doro. Tolong bereskan ini, semua. Kita sudah menunggu lama. Eh, Doro. Doro Putri. Tunggu sebentar. Doro mau kemana? Saya mau pulang. Saya sudah menunggu terlalu lama. Tunggu sebentar, Doro. Kami sudah selesai mendanani Ayu, kok. Sebentar, ya. Ma. Ma. Iya. Cepat. Ini Gusti. Ini calonnya, ya. Oh, ini calon pengantinnya. Iya, ini anak saya juga. Cantik kan, Gusti? Cantik? Cocok untuk jadi istri pangeran. Istri pangeran? Iya, istri pangeran. Baginda ini adalah permaisuri Raja Agan. Kamu akan menjadi istri anakku, Ayu. Bagaimana? Kau bersedia? Apakah ini arti mimpiku itu? Akan jadi kenyataan, Pak, mimpiku bersama pangeran kebulan? Ayu, kamu belum menjawab pertanyaanku. Dia pasti mau, Gusti. Dia sudah tahu, kok. Iya. Bi. Iya, Doro Putri. Boleh, saya bawa Ayu sekarang. Jadi, Ayu ini dijual, ya, Ma? Eh, enggak dong, sayang. Ini nanti cukup buat kamu. Gusti, silakan kalau Ayu mau dibawa. Ayo, Bi. Silakan. Ayo, Ayu. Tapi, Ayu belum pamit sama Papa. Enggak apa-apa, nanti Mama yang pamitin. Iya. Ayu, sayang. Silakan. Permisi, silakan. Silakan, Gusti. Silakan. Ruby. Dadah. Ma, aku mau lihat uangnya, dong. Iya. Sabar. Ayo cepat, cepat, cepat. Aku harus beritahu jerukah. Tunggu, 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 Tunggu. Banyak banget. Uangnya buat apaan aja, ya, Ma? Kita belanja-belanja. Baca kita beli. Itu apaan, Ma? Mama juga enggak tahu. Ih. Ih. Ngapain monster ikan itu masuk ke sini? Mau membunuhmu, Tunggu. Hah? Bunuh, bunuh aku. Memangnya pasalah aku. Karena kau telah menghina pangeran ikanku. Kau jijik padanya. Kau jual gadis itu. Dan beli uang yang seharusnya tidak kalian miliki. Dan beli uang, Tunggu, Tunggu, Tunggu. Tunggu, 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 Tunggu. Ini juragan. Buktinya. Kamu benar, Mina. Mama Denok sudah menjual Ayu ke permaisur Raja Ageng. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa Ayu dibiarkan sendirian di sini? Mana calon suamiku? Mana pangeran yang akan menjadi suamiku itu? Pak, Mimina. Kalau Ayu mau menikah. Pak, maafin Ayu. Ayu tidak sempat pamit sama Papa. Permisi, Non. Udah saatnya. Mana yang lain, Bi? Udah ada di tempat upacara. Marinon? Iya. Oh iya. Kalian berdua tunggu di sini. Dan jangan biarkan siapapun masuk ke daerah ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalian tunggu di sini. Biar aku yang memanggilnya. Kenapa Ayu dibawa ke sini, Gusti Putri? Karena disinilah pangeranmu menunggumu, Ayu. Pangeran? Iya. Keluarlah, anakku. Keluarlah. Apakah benar, gadis ini yang kamu maksud dalam mimpimu itu? Benar, Ayah Anda. Ikan itu? Iya, Ayu. Ikan itu adalah putraku. Putra satu-satunya yang terkena kutukan dan mengharapkan cinta sejati dari gadis cantik berjiwa bersih sepertimu. Aku seperti pernah mengenal suara itu. Iya, benar. Karena kita pernah terbang bersama ke bulan. Jadi? Iya, akulah pangeran yang kau impikan itu, Ayu. Siapapun kamu, aku sangat mencintai kamu. Pangeran, terimalah cinta sejatiku. Akhirnya cinta tulus mula yang membebaskanku dari kutukan. Aku menyayangimu, Ayu. Aku menyayangimu. Pangeran, itu. Ayu. Karena cinta tulus mula yang membebaskanku dari kutukan, Ayu. Aku menyayangimu, Ayu. Aku menyayangimu. Aku juga, Pangeran. Ayu. Papa. 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 Ayu. Papa senang. Kamu sudah menemukan laki-laki yang akan menceritakan dalam mimpimu. Pangeran, ini Bapak Ayu. Iya. Semoga kalian hidup bahagia. Pangeran, ini Bapak Ayu. Pangeran, ini Bapak Ayu. Terima kasih telah menonton!